Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita kembali akan menyaksikan hasil pertandingan Liga Champions match day terakhir bagian pertama Dari hasil pertandingan tadi malam berikut update 5 pencetak gol terbanyak selama pasir grup Liga Champions Dan 5 pemberi asis teratas juga dari hasil pertandingan tadi malam Selanjutnya kita akan lihat kelas main grup A hingga pekan kelima, dimana saat ini puncak kelas main diisi oleh Manchester City dengan 12 poin Pertandingan pertama, RB Leipzig berhadapan dengan Manchester City, pertandingan ini dimenangkan oleh RB Leipzig 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Menang dalam pertandingan ini tidak membuat RB Leipzig naik ke peringkat 2 karena masih kalah 1 poin lagi dari PSG yang saat ini berada di peringkat 2 Pertandingan kedua, Paris Saint-Germain berhadapan dengan Klubbruck, pertandingan ini dimenangkan oleh Paris Saint-Germain 4-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini PSG raih kemenangan di akhir laga pasir grup Liga Champions Berikutnya kita masuk ke grup B yang saat ini dipimpin oleh Liverpool FC dengan 15 poin Pertandingan pertama, FC Porto berhadapan dengan Atletico Madrid, pertandingan ini dimenangkan oleh Atletico Madrid 3-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Pertandingan pertama, FC Porto berhadapan dengan Liverpool FC, pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool FC, pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool FC 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini Liverpool FC, sapu bersih 6 pertandingan pasir grup dengan kemenangan Selanjutnya kita masuk ke grup C yang saat ini dipegang oleh Ajak Amsterdam dengan 15 poin Pertandingan pertama, Ajak Amsterdam berhadapan dengan Sporting, pertandingan ini dimenangkan oleh Ajak Amsterdam 4-2 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini ajak juga tak terkalahkan selama pasir grup Liga Champions Pertandingan kedua, Borussia Dortmund berhadapan dengan Besiktas, pertandingan ini dimenangkan oleh Borussia Dortmund 5-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Walau menang telak dalam pertandingan ini, Borussia Dortmund masih kalah tangguh dari Sporting dalam cetak gol sehingga masih tertahan di peringkat 3 Berikutnya kita akan lihat kelas main grup D hingga match day kelima yang saat ini dipimpin oleh Real Madrid dengan 12 poin Pertandingan pertama, Shakhtar Donetsk berhadapan dengan Serif Tiraspol, pertandingan ini berakhir imbang sama satu dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini, Serif Tiraspol dan Shakhtar Donetsk berbagi poin di akhir laga pasir grup Liga Champions Pertandingan kedua, Real Madrid berhadapan dengan Inter Milan, pertandingan ini dimenangkan oleh Real Madrid 2-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini, Real Madrid tambah 3 poin di laga terakhir pasir grup Liga Champions Inilah sekilas info sepak bola hasil pertandingan pasir grup Liga Champions Semoga kawan-kawan semua terhibur, sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!